tips buat build karakter biar lebih efektif lagi karena ini mungkin bakal ngebantu biar kalian lebih rapi lagi untuk dalam nge-build karakter ya guys karena aku gunain cara ini biar build karakter aku tuh teroptimalisasi dengan baik langsung ke pembahasannya let's go nah di Wutang Wave itu sedangnya kita akan harus nge-build 3 karakter yang minimal untuk gampang farming di world ya dan sebenarnya kalian tuh butuh lebih banyak karakter lagi guys untuk dibuat buat konten endgame seperti contohnya deh Tower of adversity ya itu konten endgame yang bakal butuh karakter sendenya enam gitu nanti guys dan belum lagi ya kalau di tower adversity ini itu kalau seandainya musuhnya ada resistance dari tiga karakter kalian itu ya kalian harus berparti lain lagi ya jadi sedangnya minimal enam lantam karakter mungkin support biasanya sih tetap sih yang paling jangan yang diganti itu biasanya DPS long asap DPS gitu ya Nah kita mulai dulu tips buat kalian yang pengen nge-build karakter yang pertama itu jika wave plate kalian itu masih ada prioritaskan cari buat mulai leveling karakter kalian terlebih dahulu mau dari cari material buat level karakter dan material asensi karakter nah untuk dari material asensi hanya bisa kan dapetin dari ngalahin musuh boss ya itu yang pasti perlu wave plate ya sekali ngambil tuh perlu 60 wave plate Nah kalau untuk dari leveling sebenarnya untuk dari material level itu bisa kalian dapetin dari battle pass kalau kalian yang ambil battle pass atau kalian bisa juga dapetin dari event dari eksplorasi dari worldnya kalian itu bisa dapetin secara gratis ya tapi tetap menurut aku sih kalau misal udah sampai level tinggi gitu ya ya itu kurang kalau modal dari sana aja Nah kalau misalkan udah leveling karakter kalian dan asensi tertutup saja ya asensinya itu sesuai dari mentok sol3 kalian atau world level lah gitu atau kalau misalnya bahasa familiar kalian itu level itu sesuaikan dari sol3 kalian itu level berapa gitu misalnya level 4 kalau nggak salah level 4 tuh bisa sampai level 60 ya maksimalnya kalau contohnya kalau misalkan baru naik di sol3 tempat ya itu kalau ngasakan udah di level 60 ya maksimal karakternya Nah itu kan udah kebuka asensi sampai buat level 60 aku saranin kalian buka dulu asensi tapi buat yang 50 per 60 ya nggak usah kalian naikin dulu level karakternya kalian cukup asensi aja selanjutnya kalian naikin level 4t nya kalian spend waveplatenya kalian di forte terlebih dahulu sama itu dari level senjata dan asensi senjata kalian duluan in dulu senjata sama level senjata sih kalau untuk dari leveling itu ya setelah fortnya itu udah naik levelnya dan level senjata kan sudah naik baru kan naikin level karakter kalian sampai 60 gitu ya itu berlaku untuk tiga tiga karakter kalian yang sedangkan ambil gitu Nah kalau untuk dari level 4t sama buka atribut 4t tambahan buat karakter kalian Nah kalau untuk dari level 4t leveling lah 4t kalian tuh seperlunya aja jika menurut kalian 4t nya itu tidak terlalu kepakai gitu ya kan jangan di level sampai level paling tinggi gitu ya Nah apalagi kalau misalnya 4t tersebut nggak kalian pakai lah gitu ya itu nggak usah dinaikin pun juga nggak masalah-masalah sih sebenarnya ya ada beberapa karakter biasanya tuh karena tersap di PS gitu ya kan itu tuh kan mereka jarang mainin basic attack nya dia gitu ya itu sebenarnya bisa kalian enggak terlalu prioritas kan banget untuk dari basic attack nya gitu contohnya support seperti verina gitu ya kalau misalnya enggak kalian enggak terlalu mikirin damage banget di seferinanya gitu cuman perlu di heal sama buahnya dia doang skillnya juga enggak terlalu kepakai banget sebenarnya gitu loh ya kan cuman ngasih damage gitu jadi kelasi verina itu itu enggak jadi prioritas buat kalian naikkan gitu ya prioritaskan lah yang perlu aja gitu ya kalian pasti bakalan tahu apa yang harus kalian prioritaskan untuk dari karakter kalian itu naikin apa perutuskan dulu kalau misalnya menurutkan itu perlu dinaikkan gitu kalau misalnya seandainya kalian udah leveling karakternya kalian mau dari senjata model level karakter mau dari 4t nya juga itu bisa dibilang karakter kalian itu udah 50% jadi gitu lah ya Nah 50% lagi lagi kemana Bang 50% yang lagi itu ada di ekos Nah setelah ini ya kan kalau misalnya kalian lagi grinding buat material-material level karakter gitu ya atau material grinding Forte lah karakternya kalian kalau misalnya waveplate kan itu udah habis aku saranin kalian farming eko aja guys enaknya di utering wave itu farming eko tuh gratis ya jadi kan enggak perlu pakai waveplate kan tinggal ngalahin musuh yang kalian perlu aja gitu dari ekosnya itu itu kan enggak perlu ngeluarin waveplate nah kalian tetapi bukan berarti nih kalian itu enggak perlu ngeluarin waveplate buat grinding eko es ini tetep perlu itu tuh perlunya ada dibuat leveling eko es sama bukain stat bonus dari eko es yang kalian atau subset laya sebutannya itu kalian tetap perlu waveplate buat nge-spend di dua hal tersebut untuk eko es ini ya tapi buat cari eko esnya itu sama sekali tidak perlu waveplate jadi kalian bisa farming unlimited sampai monster yang kalian lagi cari itu eko esnya itu itu habis itu btw tapi resepnya setiap jam 3 pagi waktu Indonesia Barat nah material eko es ini juga bisa kalian dapetin dari eksplorasi ya dari buka-buka ces dari battle pas pun juga bisa Nah kalau misalnya seandainya material eko es kalian itu udah habis gitu ya itu kalian bisa farming dengan waveplatenya kalian tapi dengan catatan itu kalian udah leveling karakter kalian dulu ya karena eko es itu bersifat gacha ya jadi lebih baik naikin dulu yang udah pasti aja gitu dan kalian pastikan pilih di tset field yang benar karena di tset file itu kan juga bisa dapetin eko es sesuai dari set-set yang ada pada tset filter tersebut ya karena tiap tset file itu memiliki reward-reward eko esnya set yang berbeda-beda gitu ya guys ya tapi kalau untuk dari material leveling sama material buat dapetin subset atau start bonus tuh tetap sama yang beda itu cuman eko es set apa yang di kalian bisa kan dapetin pada tset filter tersebut nah kira-kira begitu untuk dari tips aku kalau misalkan pengen nge-build karakter ya so harap videonya bisa membantu kalian terima kasih banyak teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai sekarang jangan lupa di-like di-share suatu kalian dan berjumpa lagi di video selanjutnya cek juga guide-guide water new waves yang lainnya ya pasti itu guide-nya bakal ngebantu gameplaynya kalian sampai jumpa di Facebooknya dan bye-bye dadah thank you